yo what's up guys kembali lagi di my daddy vlog sekarang gue mau jalan-jalan di sekitaran kota jadi sekarang hari ini vlognya penuh jalan-jalan di mobil oke gimana keseruannya ikutin saja let's go oke nah kemarin gue ada yang minta katanya bang nge-plognya dong sambil naik mobil oke gue turutin kemohon kalian kemohon kalian gue turutin nah jadi sekarang gue sambil nyetir lihat sambil nyetir lalu pegang kamera itulah gue ya itulah hebatnya gue vlog sambil pegang mobil nah sekarang gue aktivitasnya mau apa mau cukur rambut sesudah cukur rambut gue langsung mau cuci mobil mau cuci si ganteng ini karena si ganteng ini udah kotor banyak pengen mandi sekarang kita mau ke minimarket dulu ya mau beli sesuatu gue halo guys gue udah kembali udah belanja dulu ya barusan sebentar nah sekarang kita lanjut lagi untuk ke apa cukur dulu ya tempat pencukuran ya gue mau petong rambut guys gue mau petong rambut dulu soalnya udah panjang udah nggak enak bikin kepala panas jadi gue mau di potong rambut aja nanti kalian bisa bedain gue sebelum cukur rambut dan sesudah cukur rambut oke kita let's go jalan ini bener-bener guys cuacanya bener-bener sangat panas panas banget ini padahal tadi pagi subuh sekitar jam limaan guys padahal hujan padahal hujan hujan besar tapi siang ini malah jadi apa namanya malah jadi panas banget guys kirain mau hujan besar lagi gitu tapi panas banget guys sumpah kita langsung saja ke potong rambut gue ini apa guys jadi rambut gue tuh cepet tumbuhnya gitu loh guys jadi cepet panjangnya jadi gue mau dicukur lagi gue minimal di potong rambut tuh potong rambut tuh minimal gue gue paling lama ya paling lama sekitar seminggu sekali lah sekitar seminggu sekali gue cukur ya potong rambut gue jadi sekitar seminggu sekali gue harus potong rambut guys jadi sensitif banget gitu rambut gue tuh tuh lihat ini memang depannya nggak terlalu panjang guys ya nggak terlalu panjang tapi ini menurut gue panjang guys udah nggak enak banget gitu loh udah nggak nyaman kan jadi gue mulut potong rambut dulu jadi dibanyakan ini guys eh jalannya tuh jelek-jelek guys jadi hati-hati kalian para wisata ya tamu-tamu yang baru menginjak ke kota gue kota banjar ya harus hati-hati gitu apalagi kalau di malam hari itu kan otomatis nggak terlalu kelihatan ya kalau dalam mobil gitu maupun motor juga sama jadi harus hati-hati di jalan karena banyak berlubang gitu loh guys hati-hati aja gitu kalau yang mau ke arah pengendaran juga sama guys yang mau ke arah pengendaran juga sama jalannya jelek jalannya jelek jadi hati-hatilah gitu untuk mengendarainya banyak berlubang ini suasana di pasar banjar guys ini gue lagi jalan di pasar banjar macet banget lihat guys ini mobil parkir-parkir semua pada bego ini tukang parkirnya bego semua lihat masa nyimpan mobil di sini guys kan udah ada peraturannya kan udah ada tempatnya gitu loh guys lihat coba di depan juga ada motor ini lawan arus loh guys lihat bikin macet guys ini paling gue paling sebel banget guys kalau udah jalan pasar ini macetnya minta ampun ini biasanya segini udah macet banget guys tapi sekarang ini alhamdulillah nggak guys tuh biasanya macet banget di sini padat banget guys padat banget disini gitu biasanya disini padat banget di pasar Alhamdulillah Alhamdulillah gitu sekarang nggak terlalu pada tapi ini ah apa ya jadi parkirnya tuh sembarangan banget guys lihat ini sempit banget guys ini oh my god tidak beraturan banget gitu loh bener-bener tidak mendidik gitu loh guys bener-bener tidak mendidik banget ini tolonglah eh apa ya polisian atau disub atau siapa gitu ya lagi menonton vlog gue tolong itu harus dibenerin posisi parkir gitu harus di posisiin yang bener lah gitu supaya tidak ada kemacetan dan yang yang merawan apa melawan arus tuh sama gitu harus di tindak gitu loh jangan diem mulu walaupun ya itu di pasar tapi kan harus ada peraturannya gitu loh itu sangat mengganggu banget gitu aktivitas warga bener guys gue gak bohong apalagi kan kalau ada warga yang benar-benar lagi waktunya memepet banget gitu waktunya memepet banget dan itu posisi jalannya kayak gitu ah terlalu banget gitu loh guys bener-bener sangat terlalu banget itu guys sumpah jadi harus diamankan lagi bukan aman harus ditertibkan lebih tertib lebih bagus lagi gitu loh guys itu bagi nah gue sekarang udah nyampe di pemotongan rambut pangkas rambut gue udah nyampe bentar lagi nah nanti udah nyampe disana gue cut dulu nanti kita sama lagi kalau udah gue dipotong rambut ya soalnya apa ya soalnya nggak mungkin gue harus bawa ini harus bawa kamera disananya soalnya tidak diperbolehkan bawa kamera guys sangat ketat banget gajal ada 30 ya memang itu benar guys gajal itu ada 30 nah gue baru dijelasinnya itu baru 2 ya kalau gak salah gue itu baru 2 nah nanti mungkin nanti malam atau besok ya gue akan bikin part 2 dan akan dilanjutin videonya itu dari mulai 2 lagi nah nanti sampai berapa gitu berapa dijelasin minimal ya bisa ada 4 atau 5 gitu nah nanti kan bisa di part 1 part 2 gitu loh bikinnya nggak jadi nggak terlalu panjang banget gitu loh guys itu kan videonya panjang banget gitu jadi gue ambil yang kesimpulannya saja nah jadi kemungkinan nanti malam gue akan bikin videonya atau besok kalau tunggu aja itu video terbukti dajal ada 30 itu saksikan nanti video yang part 2 nya oke kalian harus nonton dulu yang part 1 yang itu nah nanti udah nonton yang part 1 baru gue akan upload yang part 2 nya soalnya kalau gue langsung bikin sekaligus kan terlalu banyak gitu ya dan ya koneksi internetnya juga kan gue berhubungan dengan berdua gitu loh guys itu sama adik gue jadi kan gue harus mengalah demi adik gue gitu kan jadi uploadnya itu yang apa menitnya apa ya durasinya itu minimal 6 menit atau 10 menit lah gitu ya di maksimal lamanya 10 menit atau 12 menit gitu loh guys jadi gue akan bikin videonya sabar kemarin ada yang minta di apa itu oh di Instagram katanya bang bikin yang part 2 nya nah iya oke gue akan bikin ke part 2 nya tapi itu harus tonton dulu yang part 1 nya gitu kalian harus like dulu itu like share komen gitu baru gue akan bikin video yang part 2 nya begitu nah ini gue lagi ada di daerah pananjung kota banjar ya gue sekarang ini ada di daerah kota pananjung kota banjar nah ini apa ya suasananya benar-benar lihat ada persawahan ya ada persawahan lihat deh disini ini persawahan nih nah ini persawahan semua guys ada mobil nah ini persawahan semua guys lihat ya tuh ini persawahan semua ini benar-benar kota banjar itu sangat indah tapi sayang seribu sayang apa tempat wisatanya itu sedikit gitu tapi gapapa selalu menang juara satu gitu dari kebersihan kota banjar itu selalu bersih indah indah dilihat itu jadi sabar ya nunggu video yang daerah itu yang part 2 nya jadi kalian harus sabar tonton dulu aja itu kalian harus apa share dulu videonya terus eh like dulu komen dulu gitu baru gue bikin yang part 2 nya begitu nah ada juga yang nanya yang kemarin yang gue bikin vlog yang ke apa itu tempat yayasan yatim piatu memang itu videonya guys itu gue asli langsung ke apa tempat pembangunan asramanya yaitu jadi gue itu disewa sama sama apa ya ketua dari yayasannya katanya gue harus promosiin gitu harus iklanin lah intinya gitu ya saya harus mengiklanin ini bahwa pembangunan asrama yatim piatu abar kalembur balong ini katanya sedang membutuhkan dana gitu kan 400 juta berapa ya gue lupa lagi kesananya pokoknya 400 juta sekian gitu dia katanya minta harus dipromosiin gitu loh guys nah kemarin gue bikin videonya itu sampai berapa durasi ya kalau gak salah 26 menit ya durasinya gue lupa lagi guys nah jadi itu videonya itu gue benar-benar langsung gitu ke tempat yayasannya memang guys itu ya apa bagi yang nonton gitu ya mau siapapun juga itu ya kalau ada minat gitu untuk menyumbangkan gitu kan guys sedikit hartanya gitu untuk proses pembangunan gitu kan asramanya tim piatu abar kalembur balong kalau nggak salah nah jadi ya kalau ada yang berminat silahkan gitu hubungi eh di nomor udah tertera kok di deskripsi ya yang itu videonya yaitu pokoknya lihat aja udah terserah loh di sana ada nomor rekening alamat yayasan dan nomor HP gitu nomor HP ketua yayasannya jadi silahkan untuk menghubunginya eh apa ya supaya kalau kalian ada minat sedikit gitu menyumbangkan hartanya gitu jadi tolong bantu ya itu video yang gue nge-vlog ke yayasan itu tolong bantu semuanya ya pokoknya semuanya lah yang nonton vlog gue ini yang ini tolong share dulu yang itu video yang itu yang pembangunan asrama itu tolong share dulu ke teman-teman kalian entah mau di sosial media Facebook Twitter pet terus LinkedIn terus apalagi ya eh pokoknya pet gitu kan silahkan kalian set dulu gitu ke Instagram silahkan kalian set dulu supaya eh apa namanya ya supaya supaya ada membantu sedikit gitu dari kalian semua sekarang gue sekarang udah ada di daerah Langkensari kota Banjar ini jalannya guys kayak jalan tau banget guys panjang panjang lurus ya coba lihat ya kan panjang lurus banget guys ini dari sana ke sini ini mungkin berapa kilometer ya ini panjang banget guys ini bener-bener panjang ini kalau dibikin jalan tol ini sangat enak banget guys nah barusan gue apa ngomongin jalan tol kebetulan sekali memang di Banjar Jawa Barat ini mau dibikin jalan tol gitu ya rencananya katanya menurut bener Jawa Barat katanya akses kendaraan di Jawa Barat itu mau ditambah gitu jadi mau pakai jalan tol dari Bandung sampai kota Banjar nah nanti dari kota Banjar ke Bandung itu akan menempuh sekitar dua jam dua jam tiga eh dua jam satu jam gitu katanya kan biasanya kita lewati jalan alternatif biasa gitu kan biasanya bisa menempuh tiga jam empat jam gitu dari Banjar Bandung nanti kalau udah ada apa itu udah ada tol baru bisa apa menempuh jarak sekitar dua jam satu jam gitu guys ya mudah-mudahan ya bisa tercapai guys gitu bener-bener bisa tercapai oke kita doain aja mudah-mudahan cepet selesai pembangunan jalan tolnya dan bisa kita lewati nah nanti gue kan bisa main para subscriber gue bisa di kunjungi sama gue gitu kan bisa di kunjungi sama gue bisa main kita sama-sama oke nah ini guys pasar kota Banjar guys baru guys ini di Langgan guys besar ya tapi itu bener-bener apa bagus banget gitu sama yang kayak di Banjar ini kan punya Langgan gitu nah ini jembatannya guys jembatan layang ini baru dibangun sekitar tahun 2009 2010 lah gue lupa lagi ini jembatan ini dibangun nah sekarang gue mau ke apa itu stadion stadion kota Banjar ya ini stadion juga baru dibangun guys baru dibangun baru dibangun dari tahun berapa gue lupa lagi pokoknya selesai yaitu tahun 2015 atau 2016 kemarin gitu gue lupa lagi guys nah ini sekarang gue mau meluncur ke sana Oke ciao let's go oke guys sorry soalnya barusan stadionnya ditutup jalannya oke nggak papa jadi gue pulang aja gitu kita langsung ke tempat cukur yang tadi ya tempat potong rambut ya langsung aja ke sana oke let's go Halo guys sekarang gue lagi ada di pencucian mobil sorry aku berisik soalnya disini rame banget nah ini mobil gue lagi dicuci guys ini ya itu mobil gue itu mobil gue lagi dicuci biar ganteng baik-baik ya sayang itu mobil gue lagi dicuci guys nah gue jeda dulu gue mau tidur dulu sejenak soalnya capek nanti kita lanjut lagi kalau udah beres cuci mobil oke bye yo what's up guys sekarang gue sudah ada di studio baru pulang nah sorry gue enggak tadi enggak terlalu banyak vlog soalnya tadi perjalanannya macet banget oh iya gue enggak belum di apa belum dicukur guys so nanti dicukurnya mungkin sore ya atau malem gue akan cukur eh potong rambut maksudnya gue akan potong rambut mungkin nanti kalau udah potong rambut gue nge-plot lagi oke gue mau closing dulu gue lagi ngedit nah ini editan video yang kalian sedang nonton ini ini kalian oh webat banget ya itu video yang kalian sedang tonton yang ini nah jadi ini ini akhir videonya ini kalian lagi lihat proses editingnya hebat banget ah jadi so nanti gue lanjutin lagi eh videonya sekian dulu ya kalau hari ini gue akan lanjut besok atau kapan gue akan lanjut lagi sekian dulu dari my daddy vlog saya pamit dari sekarang Oh ya jangan lupa subscribe dan jangan lupa like kalau suka video ini tinggal like kalau nggak suka tinggal dislike jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya kalian selalu update terus video terbaru dari gua oke saya dan bermana thank you for watching salam sejahtera bye 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 selamat menikmati